selamat menikmati untuk mengenang jasa-jasa leluhur kita dan juga mengenang betapa didayanya kerajaan-kerajaan kita ingat bahwa Indonesia cikal bagalnya itu dari Mojopahit itu yang perlu diingat leluhur kita orang-orang hebat leluhur kita orang-orang yang mumpuni teman-teman sekalian dalam beberapa keterangan di babat kuno orang dulu sebetulnya orang Jawa wataknya itu tegas bijaksana dan keras pernah suatu saat ada ada raja entah kurang begitu jelas yang jelas itu Raja Isingosari teman-teman ketika berjalan lalu ada orang asing saya tidak menyebutkan rasnya namun asing luar Indonesia itu berjalan di atas misalkan ini ada si raja ini jalan di bawah di tanah latar dan ada orang asing ini berjalan agak atas jadi kayak bukit agak tinggi berjalan nah ketika itu langsung dibunuh orang Jawa bahwa orang Jawa itu tidak mengenal dalam kata direndahkan itu tidak mau orang dulu direndahkan itu tidak mau tidak ada kosa kata kalah dalam waktu dulu itu tidak ada kosa kata kalah itu tidak ada menyerah itu tidak ada maka kenapa kerajaan Mojepait itu terkenal dan sangat ekspansi militernya sampai kemana-mana ya dan perlu kita ingat bahwa geris ini adalah saksi bisu geris itu adalah saksi bisu dan saksi perjuangan orang-orang dulu maka kenapa banyak geris yang memang secara spiritual itu hebat karena dari segi penempaannya betul-betul melakukan suatu pepebroto lelaku tirakat yang kuat nah di depan anda ini ada tiga geris yang mau saya kenalkan yang pertama adalah geris Madura ini adalah geris Madura Gojol pamornya bismillahirrahmani Madura ini sekitar abad ke 16 kalau saya perkirakan tamuhnya pamornya sendiri adalah pamor bendosgodong namun sebetulnya nyekra ya karena memang usia jadi agak meredup begitu namun tidak mengurangi dari sisi bubawaannya secara penamaan Jawa bahwa keris ini namanya brojol nama tangan udapurnya pamur bendo segodoh itu adalah pamur kerecikian teman-teman panjangnya sekitar 38 cm termasuk coro ya next ini ada saya keris coba kita buka Pak sudah sandangannya sudah bagus pamurnya adalah pamur atik merambut tu dua tiga empat lima ada luk sembilan dinamakan dengan dapur Sempono pamurnya adalah atik merambut teman-teman ini secara filosofinya hampir sama dengan Banyumili ya tangguhnya adalah tangguh seera Mataram namun perkiraan saya keris ini dibuat di luar Jawa perkiraan di daerah NTT teman-teman sekitar abad ke-17 teman-teman tahun 1600an begitu gagahnya kokoh dan juga panjang Sempono adalah supeno apa yang dicetak-citakan itu akan segera tercapai itu mana filosofinya selanjutnya adalah keris Ganan ini kalau ini ya keris Ganan wah kalau ini lebih cenderung ke mojo pahitan teman-teman adalah keris Singobarong atau keris Ganan yang gonjonya adalah gonjowilut termasuk keris masterpiece nah keris ini berpamur mulut semongko dibuat sekitar abad ke-15 teman-teman luknya ada 5 penandaan dari luk 5 itu adalah bahwa keris-keris yang berluk 5 itu biasanya diagam oleh para raja Singobarong itu maknanya adalah sebuah kebijaksanaan kekuatan dan ketangkasan dan ditakuti oleh lawan makanya kenapa keris-keris Singobarong itu biasanya diagam oleh para raja terima kasih sahabat-sahabat sekalian mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi mu pertosan aja di Berswantarani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana mudah-mudahan terima kasih terima kasih terima kasih